Jadi kalau saya melihat situasi ini, sebenarnya yang saya dari kemarin cermati, pemerintah kok tidak menerapkan apa yang sudah dituangkan di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 untuk kondisi darurat ini. Di pasal, kalau tidak salah saya, 37-43 itu kan ada protokol untuk angkutan umum darat. Nah, di situ kan jelas. Nah, menurut saya selayaknya itu dilakukan dulu ketimbang menutup atau mengisolasi. Artinya, masyarakat tidak bisa juga dibendung kalau untuk ditahan untuk tidak berpergian atau tidak pulang ngamun dengan angkutan umum. Apakah pemerintah bisa jamin mereka tidak menggunakan akunan lain? Kereta ditutup, bus ditutup, airlines ditutup, kendaraan pribadi tidak bisa dipontrol juga. Nah, ini kan juga menurut saya membutuhkan effort yang cukup besar. Nah, dari sini kami selaku operator yang ada di Republik Indonesia ini, apabila pemerintah memberikan keputusan atau instruksi untuk harus stop demi kemaslahan bersama, kami harus patuh dan kami harus tunduk. Namun, konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari situ kan kami mohon juga pemerintah komodit. Seperti kami dari dua minggu lalu sudah bersurat ke OJK, ke Kementerian Peruangan, ke BPJS, ke Medali, ke Bumat Perhubungan untuk minta stimulus dan relaksasi pembayaran kredit. Nah, ini kan berdapat langsung. Terus, kita juga minta BLT kepada untuk pelaku pekerja ya, pekerja yang langsung berimbas ini seperti kru. Kru itu kan dengan mereka mendapatkan upah atau mendapatkan uang pada saat unit beroperasi. Kalau unit tidak beroperasi, mereka tidak mendapatkan uang. Nah, manajemen sendiri kami diinstruksikan untuk jangan ada PHK. Artinya, cash flow yang kami punya harus mempertahankan manajemen ini supaya tetap ada untuk membiayai official cost dan segala macam untuk ke depannya kita tutup berapa lama. Nah, perihal yang kami hadapi hari ini, POJK sudah keluar. Namun, tidak dan belum semua pihak pembiayaan mengatakan iya. Karena dengan alasan dari pemerintah, baik itu Bank Indonesia maupun OJK, terhadap mereka belum jelas aturan mainnya seperti apa. Kami minta percepatan. Pak Kurnia, seperti apa sih fakta-fakta yang ditemukan begitu di lapangan? Walaupun stimulus kan sudah diberikan, tapi kan mungkin teman-teman di IPUMI sendiri melihat secara langsung. Seberapa efektif sih yang sudah disampaikan ini? Atau apa sih yang ditemukan sebenarnya di lapangan ini sesulit apa? Pihak pembiayaan belum semua mau mengakui POJK yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini, kami masih dalam tanda kutip bersetegang dengan seluruh pihak pembayaan untuk tanggung jawab cicilan kami. Nah, yang perlu diketahui oleh pemerintah juga, ini AKAP masih ada berjalan sekitar 30% dari jumlah total unit dengan akupensi 20%. Teman-teman tidak dalam traik atau pariwisata, itu dari mulai akhir Januari mulai stop. Februari mereka tak stop berhenti total. Nah, berarti kan mereka kan di Maret mereka sudah lost bisnisnya. Nah, ini masuk April lagi. Jadi intinya, kami mohon pemerintah segera memberikan instruksi dan memberikan stimulasi kepada pihak pembiayaan agar ini jangan jadi polemik. Nah, setelah itu bagaimana dengan pekerja-pekerja yang ada di kami? Yaitu yang pasti kru, pengemudi, kernet, kondektur yang ada di lingkungan pekerja kami yang mereka mendapat upah, mendapat uang pada saat mereka berjalan.